Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali lagi pada topik perkulian data warehouse. Minggu ini, minggu ketiga dari perkulian data muka yang disengkelirakan. Kali ini materi yang akan saya jelaskan adalah mengenai contoh penerapan desain data warehouse, desain multidimensional data warehouse. Yang pertama adalah data warehouse untuk manajemen pergeruan tinggi. Sebelum kita langsung ke desain multidimensional datanya, ini ada sedikit pengantar dari data warehouse untuk manajemen pergeruan tinggi. Model data warehouse itu tahapannya ada tiga, yaitu tahapan analisis, tahapan perancangan, dan tahapan konstruksi atau coding. Nah, tahapan analisis sendiri, ini tentu saja seorang desainer, desainer database, itu tentu saja akan melakukan pengumpulan data. ya, pengumpulan data bisa berupa form yang sudah disediakan oleh user, ya, form-form yang sudah disediakan oleh user, ya, ataupun mewawancara langsung ke user. Nah, dengan adanya bahan tersebut, maka seorang desainer database, ya, itu akan melakukan perancangan. Ya, form apa saja yang disediakan, ya, tentu saja kalau bisa adalah form yang dalam bentuk analytical, ya. Analytical yang saya contohkan di minggu lalu, kalau misalnya seseorang itu ingin mengetahui tren dari harga saham, ya, itu inginnya dimensi-dimensinya itu apa saja, ya. Dimensi waktu, kemudian dimensi harga sahamnya, ya, nama sahamnya, ya, dan lain sebagainya, ya. Jadi memang harus ada dimensinya, ya, dimensinya itu apa saja yang ingin dikeluarkan. Nah, sehingga seorang penganalisis sistem itu bisa melakukan perancangan. Nah, perancangan sendiri itu sudah dibuatkan model multidimensional data model yang sudah saya jelaskan di minggu yang lalu. Dan berikutnya adalah tahap konstruksi atau coding, yaitu implementasi. Nah, implementasinya langsung dibuatkan di database yang dituju. Nah, kembali lagi ke tahapan analisis, ya. Tahapan analisis yang digunakan mengacu pada tahapan strategic information analysis, yaitu analisis fungsi proses bisnis, ya, analisis subjek data, analisis matrik korelasi, dan analisis arsitektur data warehouse. Nah, ini secara teori base adalah seperti ini, ya. Jadi kita ingin tahu juga ini sebenarnya tahapannya apa. Apa yang ada pada perusahaan yang kita kunjungi tadi, yang kita wawancarai, itu alur kerjanya gimana. Ya, walaupun nggak ada sih nggak masalah. Yang penting adalah, itu ya, analisis subjek datanya. Apa yang nggak kita buat, itu kalau sudah ada contoh, dalam bentuk form analysis, ya, atau data analysis, ya, itu sangat baik sekali, ya, sehingga seorang desainer datanya, itu juga dengan cepat bisa membuat desainnya. Ini contohnya kalau analisis fungsi bisnis perguruan tinggi, ya, di dalam perguruan tinggi itu, stakeholder yang berperan apa saja. Jadi ada mahasiswa, ada masyarakat dan orang tua, ada industri dan pemakai lulusan. Ya, kalau saya boleh cerita, ya, perguruan tinggi itu, ya, konsumennya adalah mahasiswa ini, ya. Mahasiswa ini, masyarakat dan orang tua sebagai konsumen tidak langsung, ya. Jadi konsumennya adalah mahasiswa. Nah, kemudian konsumen kita, ya, atau perguruan tinggi, ya, itu diharapkan bisa diserap oleh industri dan pemakai lulusan. Ya, harapannya seperti itu, ya, industri dan pemakai lulusan. Itu outputnya, nanti mahasiswa ini bisa lulus dan bisa langsung diserap oleh industri dan pemakai lulusan. Itu yang diharapkan oleh perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi ini juga diawasi oleh pemerintah, ya. Diawasi oleh pemerintah. Ya, dengan harapan apa supaya perguruan tinggi ini menjalankan fungsi utamanya, yaitu melakukan proses pembelajaran yang benar kepada mahasiswa, ya, kepada masyarakat. Pendidikan yang benar. Jangan sampai perguruan tinggi ini hanya sekedar nama. Dia mencetak ijazah saja tanpa ada proses yang benar di dalamnya. Proses yang benar di dalamnya, ya, mahasiswa ini belajar, ya, belajar ilmu yang spesifik, ya, diajarkan ilmu yang spesifik, ya. Dan memang target akhirnya adalah lulus, mendapatkan ijazah, dan bisa diserap oleh industri dan pemakai lulusan. Nah, makanya pemerintah ini mendirikan badan akreditasi dan asosiasi profesi, ya. Badan akreditasi ini yang utama, apa? Menjaga mutu. Menjaga mutu sebuah perguruan tinggi ini benar-benar menjalankan fungsinya. Ya, makanya dulu itu ada akreditasi A, akreditasi B, akreditasi C. Nah, ini menunjukkan semakin tinggi akreditasinya, bahwa perguruan tadi itu menjalankan rulenya yang disuruh ditetapkan itu dengan baik sekali, gitu ya. A itu sudah baik sekali. Tapi kalau yang C bahkan yang tidak terakreditasi, nah, itu berarti perguruan tinggi tersebut tidak menjalankan rulenya yang sudah disepakati bersama. Jadi bisa jadi dia hanya mencetak ijasa tanpa ada proses perkulian di dalamnya. Apakah ada? Ada itu ya. Nah, itu ada beberapa. Nah, kemudian intinya nanti perguruan tinggi ini bisa menghasilkan lulusan bermutu, juga penelitian bermutu yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi, tugasnya seorang dosen itu tidak hanya mengajar, tapi melakukan penelitian, yaitu tridharma perguruan tinggi, yaitu mengajar, meneliti, dan pengabdian kepada masyarakat. Makanya perguruan tinggi juga bisa menghasilkan karya-karya inovatif, karya atau produk bermutu. Nah, ini sedikit penjelasan mengenai proses bisnis. Tapi apakah semuanya ini kita buat desain multi-dimensional data modelnya? Belum tentu juga, tergantung dari kebutuhan yang ingin diinginkan oleh user. kemudian, analisis fungsi bisnis perguruan tinggi nanti bisa dibedakan menjadi beberapa layanan. Jadi, contohnya layanan mahasiswa, itu nanti terkait dengan promosi dan pendaftaran, lalu seleksi calon mahasiswa, regresi dan orientasi studi, ada aktivitas mahasiswa, ada pelayanan informasi, dan seterusnya. Untuk yang perkulian juga begitu, untuk yang perkulian juga begitu. Ada persiapan masa perkulian, ada perkulian itu sendiri, ada evolusi pelulusan, dan seterusnya. Lalu ada pengembangan kurikulum, dan terakhir adalah untuk masalah alumi. Nah, ini di-breakdown berdasarkan apa yang ada di dalam perguruan tinggi tersebut. kemudian analisis subjek data berdasarkan karakteri proses dan fungsi bisnis, maka subjek data dalam perguruan tinggi itu bisa berupa mahasiswa, orientasi subjeknya, misalnya mengarah ke mahasiswa, mengarah ke dosen, mengarah ke kurikulum, mengarah ke aktivitas akademik, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali yang bisa kita eksplor di dalam subjek data yang ada pada perguruan tinggi. Kemudian analisis matrik korelasi. Analisis matrik korelasi digunakan untuk mendapatkan informasi hubungan antara struktur organisasi perguruan tinggi dengan lokasi aktivitas, struktur organisasi dengan subjek data, struktur organisasi dengan fungsi bisnis, dan fungsi bisnis dengan subjek data. tapi ini tidak terlalu penting juga untuk kita pelajari, bisa kita lewati. Kemudian, arsitektur data warehouse yang dirancang dapat dipakai untuk mendukung tiga fasilitas penyediaan data sekaligus untuk aplikasi Executive Information System, yaitu Executive Information System, atau DSS, Decision Support System, untuk layanan aplikasi internal dan eksternal. Executive Information System itu adalah sebuah sistem informasi yang dikhususkan untuk para eksekutif atau para pendukung keputusan, para pendukung keputusan, ya para pimpinan itu. Isinya apa? Data analisa, data dalam bentuk grafik yang saya contohkan di minggu yang lalu, ataupun dalam bentuk tabel. Itu bisa disediakan di Executive Information System ataupun Decision Support System. Baik itu untuk layanan internal ataupun layanan ke eksternal. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan lagi bahwa arsitektur data warehouse itu mengikuti pola seperti ini, ada sistem operasional, kemudian modul antarmuka, ini di ambil datanya, diambil ke data warehouse, kemudian data warehouse sendiri itu bisa menghasilkan output berupa AIS ataupun layanan informasi internal ataupun layanan informasi eksternal dalam berupa data-data analisis atau data-data statistik dalam bentuk grafik ataupun dalam bentuk tabel. Kemudian setelah kita melihat analisis datanya, lalu berikutnya adalah merancang. Merancang subjek data. Nah, rancangannya itu kita sudah mengerucut, sudah bisa mengerucut. Jadi, misalnya kita kan di data sendiri kan langsung mengarah ke subjek data. Subjek data apa saja yang kita keluarkan, kalau bisa sesuai dengan fungsi bisnisnya tadi. Jadi, kalau misalnya subjek data mahasiswa dan alumni kan sudah klop juga pada fungsi bisnis perguruan tinggi tadi. Kemudian dimensionalnya itu bisa data pribadi, data akademik, data aktivitas kuliah, data tugas akhir, data nilai prestasi akademik, data alumni, dan seterusnya. Lompok atribut informasinya ini, dan seterusnya. kemudian masing-masing itu ya, ada masing-masing subjek data, itu nanti ya, boleh kita tuliskan seperti ini ya, aktivitas penerimaan mahasiswa baru itu untuk apa kegunaannya, yaitu untuk analisa kinerja pemasaran kekuruan tinggi. Maksudnya apa? Nah, mungkin di dalam statistik penerimaan mahasiswa baru kita bisa tahu, bisa tahu mana daerah yang pendaftarnya banyak, mana yang daerah yang pendaftarnya sedikit. Sehingga kita pihak perkuluan tinggi itu akan mencoba mensosialisasikan perkuluan tinggi tersebut pada daerah-daerah yang mana tingkat pendaftarannya kurang. Sehingga lebih dikenal di masyarakat. Itu kalau kegunaan aktivitas penerimaan mahasiswa baru. Lalu contohnya lagi aktivitas perkulian dan ujian. Itu manfaatnya untuk analisa kinerja perkulian dan ujian. Itu maksudnya apa? Jadi misalnya itu hasilnya dari aktivitas perkulian dan ujian yang bisa kita ukur itu apa? Tentu saja adalah nilai. Nilai akademik. Nilai akademik dari masing-masing perkulian atau dari masing-masing mata kuliah. Berapa yang dapat nilai A? Berapa yang dapat nilai AB? Jangan-jangan disitu akan muncul semuanya dapat nilai C. Sebagian besar dapat nilai C. Padahal secara normal itu nilai tengah yang paling banyak dalam sebuah nilai itu. Paling normal itu misalnya di nilai B sama AB itu paling tertinggi. biasanya seperti itu. Jadi gedenya itu gede tengah. Atau gede tengah menegati nilai maksimal. Bisa B, bisa AB. Yang lainnya itu pasti kecil. Harapannya yang paling kecil itu di bawah C atau dinilai C ke bawah. Itu harapannya kecil. Kalau misalnya C-nya paling banyak jadi dia ngeser. Grafiknya ngeser. yang C itu lebih banyak sedangkan AB A-nya saka-saka sedikit sekali. Nah, ini permasalahannya apa? Di perkulian tersebut permasalahannya apa? Kok semuanya ini dapat nilai jelek? Jangan-jangan pertama bisa jadi dosenya yang nggak bisa mengajar dengan baik. Yang kedua memang materi yang dipelajari sulit. itu menjadi bahan analisa bagi perguruan tinggi. Ini yang mana yang salah? Atau jangan-jangan nilainya A semua. Kalau A semua, nilai A tertinggi semua, itu justru juga jadi pertanyaan apakah semuanya pinter? Apakah semuanya pinter? Manusia itu kan beragam. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada semuanya kaya, ada semuanya miskin, nanti nggak balance. A juga begitu, dipertanyakan apakah dosennya menilai atau tidak. A akan semua, terlalu murah. Kemudian di aktivitas dosen, analisa kinerja akademik dosen. Analisa kinerja akademik dosen itu berarti perguruan tinggi ingin mengetahui dosen tadi itu. Jadi dosen tidak hanya mengajar, dia harus meneliti juga, dia harus juga pengabdian masyarakat. Tridharmanya itu dijalankan apa tidak? Itu bisa diukur juga. Dan seterusnya. Nah, berikutnya contoh dari aktivitas perkulian mahasiswa. Aktivitas perkulian akademik, saya katakan seperti itu. Di sini Anda bisa lihat ada empat dimensi, dimensi jurusan, dimensi dosen, dimensi mata kuliah, dan dimensi semester. Ada masing-masing dimensi ini. Setiap dimensi itu pasti punya apa? Bilmerike, jelas. Kemudian atribut keterangannya. Kalau kode jurusan, atribut keterangan adalah kode fakultas dan nama jurusan. Dosen ada nama dosen, semester ada nama semester, kuliah ada kode maturinya, ada nama mata kuliah. Kemudian direlasikan dengan tabel fakta. tabel fakta isinya apa? Forensk saja, kemudian measure, atau nilai statistik, atau nilai yang kita cari dalam bahan analisa data kita. Nah, itu harusnya nilainya measure semua. Itu mulai dari sini, jumlah mahasiswa sampai dengan jadi mulainya itu harusnya sampai saya drawing dulu. Nah, measure-nya itu di sini. Measure-nya itu di sini. Measure-nya itu di sini. Gambarkan lagi. Nah, ini yang sakota ini yang yang measure tadi. Atau nilai data. Nilai data. Nah, ini yang kita cari ini ya. Jumlah mahasiswa berapa, jumlah nilai yang dapat nilai A AB dan seterusnya sampai ini ya jumlah diri dosen, rata-rata diri mahasiswa, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan salah deviasi. Nah, yang selain itu harusnya adalah yang ini, ini harusnya adalah dimensi. Yang sakota Ibu Hulu ini, ini bisa kita keluarkan ke dimensi. Jadi, ini kita keluarkan, kita masukkan ini dimensi baru, dimensi kelas, dimensi ruang, dimensi waktu. Seharusnya begitu ya, bukan campur dari satu. Jadi, ini ada rela sedikit di rancangan skema star. Jadi, ini dicoret. Ini dicoret. tidak ada. Ataupun kalau ada, dibuatkan di sini dimensi baru. Dimensi baru. Nah, seperti itu. Nah, isinya cuma yang ini sama yang bawah. Yang bawah. Nah, itu contoh dari rancangan skema star. Harapan saya, Anda sudah bisa membayangkan, sudah bisa membayangkan isi data yang ada di dalam rancangan skema star ini. Jadi, tiap data atau tiap baris data itu punya dimensi jurusan. Jadi, jumlah nilai A, A, B, dan sejumlah dalam satu baris, itu sudah ketahuan miliknya jurusan siapa, dosennya siapa, semester berapa, dan mata kuliah apa. Dalam satu baris data itu sudah ketahuan ini miliknya dimensi apa. Kemudian ada contoh lagi yang ada di bawahnya. Ada lagi contoh di bawahnya, yaitu rancangan skema star untuk aktivitas dosen. Aktivitas dosen itu bisa diketahui dari total SKS mengajar, ada rata hadir, ada rata hadir rapat, ada jumlah pembinaan KP, jumlah pembinaan TA, jumlah penelitian, jumlah aktivitas layanan, dan indeks kinerja. Lalu, setiap baris data yang ada di tabel fakta itu punya dimensi keterangan dari jurusan mana, dosennya siapa, semester berapa, dan jabatannya apa. seperti itu. Jadi cukup simpel sekali di dalam aktivitas dosen. Kemudian di rancangan user interface, selain dilengkapi dengan fasilitas query yang fleksibel, fasilitas query yang fleksibel ini bisa kita temukan pada tools OLAPS. Itu juga dilengkapi dengan OLAP data seperti sorting, statistik, di dalamnya ada jumlah rata-rata serta dibuat dengan forecasting, tampilan grafik dengan banyak pilihan bentuknya cross-step, batang, dan lain sebagainya. Itu bisa kita terapkan nantinya pada tools yang sudah ada. itu juga punya fasilitas seperti ini. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, ini saya contohkan juga dari proyek akhir. Proyek akhir angkatan 2005, ya, 2005, dia sekitar 2009, sidang proyek akhirnya, judulnya ini, judulnya Analisa Data Akademik Mahasiswa berbasis data warehouse dengan DSS yang merekomendasikan beasiswa bagi mahasiswa. Jadi, data warehouse-nya ini untuk keperluan DSS, jadi keperluan DSS yang merekomendasikan beasiswa bagi mahasiswa. Nah, sumber datanya itu dari sistem informasi yang ada di PENS, sistem informasi yang ada di PENS. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Ini bisa Anda baca-baca juga. Kita menuju dulu ke desain ERD transaksional di SIM Akademik yang ada di PENS. Kita cari tahu dulu. Di sini kita oke, ini yang sudah analisa data. Nah, ini saja. Ini ERD yang dipunyai oleh SIM Akademik PENS. ini kan sudah biasa seperti ini. Artinya dalam satu ERD itu biasanya banyak tabel. Banyak tabel yang saling berrelasi. Nah, itu ciri khas dari ERD-nya transaksional atau sistem informasi yang transaksional. ada kalau kita lihat, tabel dasarnya itu ada mata kuliah, nanti ada mahasiswa juga, ada jadwal kuliah itu di kuliah ini. Nah, nanti nilai itu dimasukkan ke tabel nilai sendiri, absensi mahasiswa ada tabel sendiri. kemudian ada master program, ada master jurusan, ada master kelas, ada master kuliah paralel. Nah, ini direlasikan menjadi satu kesatuan seperti ini. kalau kita ingin menuju ke nilai, kita lihat perjurusan, nah, dia harus melewati beberapa tabel untuk kita bisa mengelompokkan jurusan ini, jurusan TI, itu nilai AB-nya berapa? Saya harus melewati beberapa tabel. Harus melewati beberapa tabel. Kalau yang tadi kan simple, cukup di satu level saja, sudah langsung kita joinkan. Kalau ini kita melewati tiga level, baru ketemu dengan apa yang kita tuju. Nah, ini join-nya cukup banyak. Nah, kalau di join-kan, kalau datanya besar sekali, itu kan lambat. Join tabel semakin banyak, tentu saja cross-nya atau cross-product-nya juga akan semakin banyak, dan filter-nya juga akan semakin tanya. Oke, kita lihat lagi selanjutnya yang dibangun oleh Mas Amin Luhak itu, itu kan dari proses operasional, kemudian ETL dimasukkan ke data warehouse, dia juga memasukkan FASI untuk memfilter data, jadi report dan DSS atau DSM Smart System. Jadi, konsepnya seperti ini, dia membuat data membuat data warehouse sendiri, dia juga membuat aplikasi sendiri. Dia tidak menggunakan fitur OLAP yang sudah ada, dia membuat sendiri, aplikasinya diantar mukanya membuat sendiri. Kemudian, model data multi-dimensi. Yang pertama adalah melihat data atau subjek data prestasi mahasiswa. prestasi mahasiswa itu dengan dimensi jurusan, dimensi periode, dan dimensi mahasiswa. Langsung ketahuan di sini menyimpan data IPS-nya. Dia untuk menuju ke proses itu, dia butuh bantuan stagging table. Stagging table di proses ETL-nya itu, dia ada kedua tabel yang diproses, yaitu prestam 1, kemudian juga prestam 2. Nah, ini ditunjukkan juga alur dari datanya itu ditunjukkan pada anak panah ini ya. Jadi, kalau jurusan, dia mengambil dari tabel jurusan, kemudian period, dia akan mengambil di period di kuliah, ada semester tahun juga. kemudian ini kalau misalnya ingin kita hitung IPS per jurusan, rata-ratanya tinggal kita join-kan dua ini. Sudah cepat. Kemudian berikutnya ada lagi, ada penjelasan di bawahnya, design start schema untuk analisa kurikulum. Kalau tadi IPS-nya, ini dihitung nilainya. berapa jumlah nilainya, nilai ABC-nya ini dapat berapa. Jurusan ini nilainya rata-rata, nilai rata-ratanya berapa. Per jurusan, per mata kuliah, per perode. Nilai rata-ratanya berapa. Itu juga diterangkan juga dia mengambil dari data apal. Dijelaskan atau diberikan dengan tanda anak panah ini ya. Kemudian desain start schema untuk analisa disiplin dan mata kuliah. Nah, ini ada start schema tabel fakta yang minat mata kuliah isinya ada berapa jumlah kehadirannya, pelanggarannya, jamnya, dan pelanggaran per jamnya. Nah, itu juga disini ada tabel dimensinya, dimensi minat jurusan, dimensi minat mata kuliah, dimensi perioder, dimensi mahasiswa. Dan juga ditunjukkan asal-muasal datanya. kemudian berikutnya ada desain start schema untuk merekomendasikan biasiswa. Ini dia membuat desain start schema lagi dari beberapa urutan itu, sehingga nanti dia akan hasilnya ini diproses lagi di tabel baru lagi biasiswa. Kalau biasiswa ini tidak ada hubungannya dengan ini ya, tidak menyatu, karena ini biasiswa ini hanya tabel bantuan untuk dia memfilter data. Sehingga tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa untuk data penunjang, siapa yang mendapat biasiswa, berarti yang pertama tadi si Amin Luhat ini mencari data akademiknya. Nilainya bagaimana, IPS-nya bagaimana. Kemudian keadaan perkulian, itu juga dicari. Lalu yang terakhir ini adalah penghasilan ordu, penghasilan orang tua. Itu juga dicari. Sehingga nantinya dia mendapatkan sebuah hasil yang mana nilai akademiknya bagus, kemudian absensinya juga dia minat, artinya dia jarang tidak hadir, kalau bisa 100% hadir, kemudian ekonominya kurang. Itu dibuat data warehouse-nya. Dia mengambil data itu dari tahun-tahun yang kalau biasiswa, mungkin ini yang paling valid itu mungkin di semester 3 ke atas atau 4 ke atas. Baru ini kita bisa melihat data yang lebih banyak. Karena kalau cuma mahasiswa satu semester, dua semester, itu kan data yang kita dapat untuk analisa datanya kan tidak terlalu banyak. Pun di atas semester 3. Baru bisa kita pakai aplikasi ini. itu adalah gambaran adik-adik sekalian dari desain multidimensional atau model. Outputnya tidak hanya untuk data statistik penentu beasiswa, tetapi juga data statistik dari tabel-tabel fakta tabel-tabel star schema tadi. Itu ada di bab 4. Kita bisa meluncur ke bab 4. Kita bisa meluncur ke bab 4. Itu juga diceritakan. Ini bisa kita ketahui bahwa per prodi kita bisa lihat rata-rata IPS-nya per semester. Fluktuasinya bagaimana di sini. Fluktuasinya tidak terlalu banyak. Rata-rata IPS per semester per prodi. Dalam bentuk grafik seperti ini ataupun dalam bentuk tabel. Jadi set efeknya selain penentuan dari beasiswa itu kita bisa melihat data statistik lebih detail. Kemudian di sini Anda bisa lihat indeks prestasi semua jurusan. Dibandingkan langsung di sini. Warnanya ini menunjukkan prodinya prod apa. Kita bisa lihat, bisa. Kita bandingkan. Yang mana yang rendah, mana yang tertinggi akan kelihatan. kemudian kemudian ini per mahasiswa yang paling tinggi itu siapa? Kita lihat di sini. Tapi kalau indeks prestasi mahasiswa digrafikan sebenarnya per orang tidak cocok. Kalau ini versi detail tidak cocok. Cocoknya itu per mahasiswa tiap tahun atau tiap semester itu bisa dibandingkan. Kalau per orang gini itu cukup dengan tabel saja. Kemudian report analisa kedisiplinan. Prodi mana yang paling disiplin itu akan terlihat di prosentase ini dalam bentuk grafik ataupun dalam bentuk tabel. Dan seterusnya. Oke, kita lanjut ada di sekalian. Jadi bisa kita lihat juga di sini grafik mengenai pelanggaran dan pelajaran mahasiswa. Bisa kita lihat juga. Oke. Kemudian ini juga per mata kuliah. Ini bisa dibandingkan ini. Per mata kuliah tiap semester pada mata kuliah yang sama. Itu bagaimana tren nilainya. Tren nilainya bisa kita lihat. Ini contoh mata kuliah bahasa Inggris. Kemudian juga matematika di sini. Ternyata di sini kita lihat ini per prodi nilai matematikanya untuk prodi apa ini? Prodi teknik komputer itu cukup rendah di sini. Ini sebagai bahan evaluasi juga bisa ini ya. Oke. Kemudian analisa minat mahasiswa terhadap mata kuliah tertentu jurusan BI tahun 2008. Ini maksudnya permata kuliah itu dibandingkan itu rata-rata persentase kehadirannya kalau 100% itu berarti semakin berminat mahasiswanya. Tidak ada yang tidak masuk ya. Terus masuk terus tanpa ada yang geda alpha ataupun yang izin sakit. Itu dilihatkan seperti ini. Oke. Lalu berikutnya hasil akhir. Nah ini yang dari outputnya data warehouse bisa kita ambil. Kita bisa memberikan bobot dari masing-masing mahasiswa. Bobot tertingginya siapa yang direkomendasikan mendapatkan beasiswa. Nah itu bisa dilihat di sana. Nah ini hasil akhir. Kemudian contoh yang terakhir. perancangan data warehouse pada pertustakaan. Semuanya ini berhubungan dengan akademik. Sesuai dengan yang kita naungi itu kan di bidang akademik. Kita lihat langsung saja di ini penjelasan-penjelasannya saja ya. Nah kita bisa lihat sumber datanya itu tabel apa saja ya. Relasi tabelnya kan seperti ini. IRG perbesakaan yang umum ya. Relasi tabelnya kan saling relasi seperti ini. Join tabelnya banyak. Itu ciri khas dari IRG tabel transaksional. Kemudian kita ingin membuat start skema untuk menghitung ini menghitung denda saja ya. Subjeknya adalah sirkulasi. Subjeknya adalah sirkulasi isinya ini. Tabel dimensinya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita bisa menghitung sirkulasi dendanya per kuliah bisa kita lihat ya siapa mahasiswanya, bukunya buku apa, jenisnya apa, pengarangnya siapa, dan seterusnya ya. Nah, seperti ini. Kita bisa bentuk, atau kita bisa keluarkan analisa datanya dalam bentuk statistik, dalam bentuk grafik, ataupun dalam bentuk tabel. kalau di sini fokusnya hanya desain multidimensional atau modelnya saja. Outputnya tidak dijelaskan, outputnya tidak dijelaskan secara detail. Jadi mungkin dia terhenti pada desain star skema. Terhenti pada desain star skema, dia berhenti. Nah, itu penjelasan dari saya mengenai contoh-contoh multidimensional atau model di sekalian.